Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi Sebelum saya masuk ke topik video, saya memang mengingatkan ke teman-teman Bahwa di beberapa video yang ada di channel saya, itu ada yang berlisensi atribusi Jadi teman-teman bisa re-upload dan menyisipkan iklan di channel teman-teman Tahun 2020 rasanya hampir semua orang kenal ya dan tahu apa itu Youtube Minimal pernah berkunjung lah Dan saya yakin hampir 50% itu udah punya akun channel Youtube Dan dari pemilik akun channel Youtube itu Saya yakin mungkin beberapa persen saja yang benar-benar aktif serius Untuk ngembangin channel Youtube-nya Dan ini saya mau bahas apa aja sih kenapa orang-orang pengen jadi Youtuber Alasan pertama yang jelas untuk mendapatkan uang Dan itu saya rasa memang yang paling diketahui oleh orang-orang Kenapa kok pengen banget jadi Youtuber dan itu yang ingin dicapai Saya punya datanya dari wartaekonomi.co.id Per Desember 2019 dimana ada 5 Youtuber terkaya di dunia Urutan pertama cukup mengagetkan karena usia dari pemilik channel Youtube ini Ini masih 8 tahun per data yang saya ambil ini Desember 2019 Nama channel Youtube-nya Ryan Kaji Itu per tahun dia mendapatkan 26 juta dolar Per tahun luar biasa Lalu yang kedua channel Jude Perfect Dimana per tahun mereka mendapatkan 20 juta dolar Yang pertama itu tadi Ryan Kaji ya Sorry saya mau nge-review dikit Jadi Ryan Kaji ini isi kontennya tuh Nge-review mainan-mainan yang dia beli Lalu dia review ke channelnya Dimana banyak banget yang nonton Karena apa ya Dari mainan yang sederhana Sampai ke arcade game Yang dia beli yang sangat-sangat mahal Makanya itu selain mungkin yang nonton Gak cuman anak kecil Tapi orang dewasa juga kan Sebagai referensi untuk beliin mainan untuk anak-anaknya ya Lalu Jude Perfect itu Hiburan sih Entertainment sih Jadi ada sekelompok orang-orang gitu Dia semacam kayak Ada yang semaka kayak Mainan remote control lah Ada yang mainan pesawat lah Ada yang lempar-lempar barang Tapi dengan Apa ya Nuansa yang menyenangkan gitu loh Jadi kayak Uh kok bisa pas banget loh Kok bisa begitu Nah itu penonton diajak ke Kesitunya Lalu urutan ketiga ada yang namanya Anastasia Razingskaya Dari namanya aja udah ada kayanya ya Oke Anastasia Razingskaya ini Pertahun Dia mendapatkan 18 juta dolar Luar biasa 5 youtuber terkaya nomor 4 Ada namanya Red dan Link Red dan Link Coba nanti saya cari di socialplay.com ya Mudah-mudahan ada Pertahun mereka mendapatkan 17,5 juta dolar Pertahun Lalu Rutan kelima Ada yang namanya Jeffree Star Dimana dia mendapatkan income 17 juta dolar Pertahun Luar biasa Nah Top 5 Di atas Yang tadi saya sebut Menurut data Wartaekonomi.co.id Membuktikan betapa Dasyatnya potensi Si youtube Dalam hal Mendapatkan income Banyak banget orang-orang yang Awalnya iseng Mungkin untuk tambahan uang Tambahan income Side hustle Pada akhirnya mereka menjadi full time youtuber Karena Itulah tadi Dasyat banget Lalu lanjut alasan selanjutnya Kenapa Kok Orang-orang ingin banget menjadi youtuber Yaitu menjadi terkenal Zaman sekarang Orang untuk menjadi terkenal tuh Gampang banget ya Viral Trending Sesuatu yang Memalukan Yang Sampai urat malunya tuh Gak ada Dia Sampai rela Untuk Demi viralnya dia Di Sosial media Zaman dulu Orang kalau mau terkenal tuh Harus ada Upayanya Suksesnya Apa Semacam usaha Yang Lama banget Prosesnya Kalau di tv Itu mungkin Kalau kita tahu ya Ada kontes Nyanyi Contohnya Indonesian Idol Atau yang dulu Yang pertama kali Akademi Fantasi Indosiar Wah itu udah lama banget ya Lalu ada Nyanyi dangdut Di TPI Dulu Zaman dulu TPI Terus Kalau ada yang Passion nyari komedi Ada juga Itu dulu ada Lalu ada juga Magician juga Ada Pokoknya Zaman dulu tuh Kalau Orang mau Menjadi sukses Plus Terkenal Terkenal tuh Ibarat kata Orang tuh Zaman dulu Bonus lah Tapi Menyalurkan Passion Di Menjadi suksesnya Itu yang diutamakan Bukan terkenal Nah Zaman sekarang Orang mengutamakan Terkenalnya dulu Mirisnya sih Seperti itu Tapi oke lah Itu Tiap orang beda-beda Dan zaman juga Beda ya Kebetulan Youtube juga Memberi wadah Supaya Orang bisa menjadi terkenal Asalkan Passion Passionnya Dan channelnya Banyak Dikenal oleh orang Dan subscriber Dan viewersnya Juga banyak Dan terkenal pun Mungkin untuk kalangan Youtuber Tertentu Youtuber Maksudnya Youtuber sendiri Jadi Komunitas Youtube Nah terkenal Maksudnya Kalau masuk ke TV tuh Sebagai Bonus ya Tambahan ya Karena kalau Terkenal di Youtube Itu jelas Uangnya udah banyak Alasan pertama tadi Uang Nah terkenal itu Bonus Nah kalau terkenal Di Youtube Itu otomatis Uangnya juga Pasti udah banyak Aksensinya udah banyak Endorsannya pun Juga udah ngalir Dres banget Youtube Memberi wadah itu Untuk orang-orang Supaya terkenal Alasan selanjutnya Kenapa kok orang Berkecimpung Dalam dunia Youtube Yaitu Mengisi Waktu luang Salah satu contoh Dimana Orang-orang Mengisi waktu luang Di Youtube Yaitu Menonton acara TV Lucunya Acara-acara TV Lokal Indonesia Itu udah punya Akun di Channel Youtube Jadi Kita bisa Suatu-waktu Nonton Acara apa Yang kita lewatin Untuk kita Tonton di TV Lalu di Youtube Bisa juga Ditonton Nah alasan selanjutnya Kenapa kok orang-orang Berkecimpung Dalam dunia Youtube Yaitu Punjuk bakat Atau Memberikan ilmu Ke orang-orang Nah ini Yang menurut saya Yang paling bagus Salah satu contoh Punjuk bakat Yaitu Dimana Orang Tiap orang Pasti punya Skill unik Dimana Mungkin Hanya dia Atau beberapa orang Yang Bisa Untuk dilakukan oleh Orang itu sendiri Contoh Misalkan Kuat Tangan ini Tangannya kuat nih Nah Dia punya Skill Untuk naik tangga Berapa ratus tangga Menggunakan dua tangan Menggunakan dua tangan saja Naik ke gedung Sampai lantai berapa Nah itu kan bisa Untuk menjadi tontonan Yang menarik Untuk penonton Itu salah satu Unjuk bakat Contohnya Seperti tadi Menyanyi Punya suara yang Mungkin Menurut dia bagus Lalu ditonton Sama orang-orang Dan ternyata Memang Positif Dan Itu menjadi Apa ya Hiburan lah Untuk Orang-orang Nah Contoh Kalau mau Memberikan ilmu Ke orang-orang Yaitu Dulu Waktu istri saya Mau melahirkan Anak pertama Yang Audrey itu Nah Saya dan istri itu kan Sering Nyari-nyari referensi Apa Info-info Dari Dokter Opjin Di Youtube Bagaimana Supaya Posisi bayinya Nggak sungsang Atau nanti Gimana Konsumsi Susunya Yang bagaimana Yang bagus Yang gimana Senam ibu amil Itu kan Juga menjadi Apa ya Ilmu yang bagus Itu loh Yang bermanfaat Dan Bisa diterapkan Ke masyarakat luas Nah Kalau Contoh Memberi ilmu Yang lain Itu Banyak ya Ada yang Bertemakan Otomotif Ada yang Bertemakan Mungkin Peliharaan Kucing Anjing Atau Satwa Lainnya Dan Memelihara Tumbuhan Itu Semua Saya rasa Semua passion Bisa masuk Di Youtube Selama itu Enggak Mengganggu Ketenangan Orang Dan tidak Melanggar Hukum Dan Norma-norma Lainnya Saya rasa Youtube Pasti Menerimalah Bentuk Segala Macam Video Seperti itu Alasan Selanjutnya Kenapa Kok Orang Mau Menjadi Youtuber Atau Berkecimpung Dalam dunia Youtube Yaitu Tidak Suka Menulis Nah Kalau dulu Itu kan Banyak Banyak Orang Nulis Dijadikan Buku Dijadikan Novel Atau Mungkin Dengan Perkembangan Zaman Orang Suka Ngetik Lalu Dibuatlah Blog Nah Sekarang Dengan Andanya Wadah Seperti Youtube Ini Orang Merubah Menjadi Vlog Yaitu Video Blogger Intinya Sama Menceritakan Kehidupannya Dia Tapi Dalam Untuk Video Nah Cuman Nggak Semua Orang Bisa Menuangkan Apa ya Unek-uneknya Dalam Tulisan Jadi Langsung Dalam Hal Visual Salah Satu Contoh Yang Saya Tahu Raditya Dika Nah Raditya Raditya Ini kan Kebetulan Dia Penulis Awalnya Nah Cuman Begitu Dia Berkecimpung Dalam Youtube Dia Langsung Buat Yang Namanya Minifilm Malam Minggu Miko Dan Itu Saya Dulu Berapa Tahun Yang Lalu Dan Saya Suka Semua Konten Malam Minggu Miko Saya Nggak Kelewatan Dan Itu Luar Biasa Idenya Luar Biasa Lalu Alasan Terakhir Kenapa Orang-orang Berkecimpung Dalam Dunia Youtube Atau Serius Menjadi Seorang Youtuber Adalah Pengalaman Contoh Pengalaman Dari Saya Adalah Saya Sebelumnya Nggak Pernah Megang Atau Download Atau Nginstall Software Edit Video Nah Dengan Adanya Youtube Dan Saya Memang Serius Untuk Ngembangin Channel Youtube Jadi Saya Ada Pengalaman Untuk Ngedit Video Ya Walaupun Nggak Sekelas Agung Habsah Chandra Lio Atau Konten Kreator Yang Andal Dalam Hal Ngedit Video Di luar Sana Saya Bagian Ngedit Video Alah Alah Aja Tapi Menurut Saya Menjadi Pengalaman Yang Berharga Di samping Itu Saya Buat Video Tuh Nggak Asal Asal Kayak Lelucon Yang Garing Prank Saya Anti Hal Yang Seperti Itu Karena Saya Pengen Bangun Channel Itu Bertemakan Keluarga Jadi Waktu Dulu Audrey Masih Dalam Kandungan Saya Sharing Ke Audience Tentang Bagaimana Bagusnya Bayi Sung Sang Itu Gimana Atau Susu Produk Susu Yang Bagus Seperti Apa Pokoknya Hal Yang Edukasi Karena Menurut Saya Kok Kalau Buat Channel Youtube Bangun Susah Susah Tapi Kok Isinya Kayak Gak Jelas Gitu Kan Kayak Eman Eman Banget Gitu Kalau Pendapat Saya Pribadi Kalau Teman Teman Tujuh Silahkan Komen Aji Bahwa Nggak Apa Masing Beda Beda Kalau Itu Pendapat Saya Nah Itu Salah Satu Dari Sekian Banyak Kenapa Orang Pengen Menjadi Seorang Youtuber Atau Hanya Berkecimpung Dalam Dunia Youtube Nah Anda Termasuk Yang Mana Halo Guys Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Channel Ini Untuk Perkembangan Channel Yang Lebih Baik Terima 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 Terima